Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan tutorial kita tentang adobe illustrator kali ini kita membahas untuk masih dengan desain menu makanan, tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya, kita langsung pada pembahasannya nah langkah pertama kita cari aja disini menu create new sekarang silahkan dipilih untuk ukurannya kita ambil 4 portrait aja dengan santuan cm dan untuk tinggi defaultnya yaitu 29,7 kalau sudah silahkan di create kalau sudah di create selanjutnya teman-teman di bagian menu tentu ini mungkin berbeda ya, tapi setidaknya nanti kita akan sebutkan menu nya apa dan juga menggunakan apa, oke langkah pertama kita buat dulu disini rectangle tool dengan ukuran yang sama yaitu dengan lebar 21 dan tinggi 29,7 silahkan diketengahkan dulu nah kalau sudah sekarang tinggal kita masuk di menu object ada path ada lagi offset path nah di bagian yang ini kita preview aja tinggal kita ditambahkan minus teman-teman disini ada minus nya tambahkan jadi 0,2 cm atau 20 mm ya itu kurang lebih seperti itu kita tekan ok dulu nah ini di bagian belakangnya teman-teman ini yang belakang itu kita tidak menggunakan outline dan biar kelihatan kita kasih dulu warna abu lalu kita kunci dengan control 2 bisa dilihat di bagian bawah disini saya menekan control 2 bagian tengahnya outline nya kita hilangkan aja lanjut kita di bagian desain yang ini kita buat dulu belakangnya itu menggunakan warna orange teman-teman nah warna orange nya bisa dipilih dulu di bagian swatch disini ya maksudnya warna orange nya itu mengacu pada warna fill nya teman-teman nah ini kalau sudah ada ya berarti yang di belakangnya itu kita tekan control alt 2 untuk membuka dan belakangnya kita tekan huruf D lalu hilangkan outline nya nah seperti itu sekarang kita kunci kembali oke disini warna orange nya teman-teman ya ini pariatifnya boleh ya menggunakan orange tua atau muda karena kita akan menggunakan gradient ya di menu gradient kalau tidak ada ada di windows ya disini tinggal kita tarik aja nah seperti itu tarik aja ini juga sama dibuang ya untuk warna hitamnya dan untuk gradient nya kita pilih radial nah supaya kelihatan ini kita kurangi nah seperti itu oke dan tinggal kita drag aja silahkan disesuaikan ini akan menjadi fokus dari ini ya fokus dari background di bagian belakangnya nah lanjut kita buat pattern teman-teman pattern pattern nya dari tulisan kita tulis dulu disini food name misalkannya ini hanya contoh barangkali nanti teman-teman bisa langsung menggunakan brand makanannya sendiri nah ini kita kasih kalau saya selalu atau suka atau bisa menggunakan pon oswald teman-teman ya ditulis aja disini oswald nah seperti itu oswald sepertinya kita gunakan semibol aja nah ini kita tukarkan fill nya disini ya nah seperti itu dan bagian outline warna hitam ini kita kasih warna merah teman-teman nah seperti ini ada warna merah kita tambah aja outline nya sekarang kita sesuaikan dulu ya untuk disini besarnya oke kira-kira yang seperti ini kurang besar oke sepertinya satu cukup nah sekarang disini kita gunakan menu transform teman-teman ada windows ya disini ada maaf ada efek lalu ada distort dan pilih transform nah disini di bagian transform tinggal kita geser aja ke bawah misalkan yang kita butuhkan adalah 15 misalkan nah ini kan belum ada ya belum terkopi karena perpindahannya belum ada nah ini tinggal digeser aja vertikal nah sekarang udah kelihatan teman-teman apakah 15 itu cukup untuk mengisi satu lembar ini dan bisa diatur untuk spasinya kalau sudah tekan oke nah disini ini sudah ada kita ini karena yang terbaca adalah objek yang pertama ini bukan seluruhnya jadi yang di edit yang ini saja lanjut sekarang kita copy kan ke sebelah kanan nah kita masuk menu appearance ya disini ada menu windows appearance nah dipilih lagi ada transform lagi teman-teman nah jadi transformnya ada dua nah disini ada notip ya ini akan menempatkan efek yang lain nah kita pilih aja dan show tidak apa-apa ini transformnya jadi ada dua ya nah sekarang tinggal kita pilih yang ini nah lalu kita masukkan copy nya teman-teman misalkan tiga nah sekarang sudah ada ya oke seperti itu ini kalau misalkan masih kurang bisa kita masukkan angkanya masih kurang coba kita angka 7 oke masih kurang juga lalu kita coba masukkan angka 14 nah ini sudah bisa kelihatan ya 14 terlalu besar berarti 10 ya kita coba lagi 10 berarti 12 nah 11 oke kira-kira seperti ini ini sudah kelihatan tapi alangkah baiknya space ini tidak terlalu besar teman-teman jadi caranya seperti ini kita masukkan aja 10,5 nah 10,5 dengan menggunakan titik atau teman-teman bisa menggunakan koma kita tekan oke dulu nah ini ada spasi yang berbeda ya antara ini dengan yang samakannya teman-teman tinggal yang ini aja di edit nah jadi kita hapus dulu otomatis semua terhapus dan sekarang disorot dulu lalu tekan alt kurung kurawa maaf alt arah kanan bisa dilihat oleh teman-teman nah ini jadi space nya itu masih bisa diatur nah yang ini ya teman-teman oke seperti itu oke dan ini juga sama kalau sudah kita tinggal dibuat aja agak miring menggunakan ada shear tool nah ini dimiringkan ini otomatis semuanya akan berbentuk menjadi miring tapi disini bisa dilihat kemiringannya itu jadi tidak serempak ya jadi disini kemiringannya tidak akan terlihat terlalu jelas karena si f nya itu mengikuti jadi seolah-olah dalam satu kata aja nah supaya kita sama ya serempak disini caranya seperti ini teman-teman jadi objeknya ada objek lalu ada expand nah ini sudah dalam satu objek ya tidak ada lagi efek tinggal kita gunakan shear tool kembali nah ini udah bisa ya kalau tadi kan huruf F dan E itu berbeda ketinggiannya nah sekarang udah sama seperti itu nah silahkan dialokasikan dulu dipaskan dulu kira-kira bagian mana yang pas kalau sudah kita buat kembali ya yang ini nih nah yang ini yang belakang ya kita kontrol C lalu kontrol F nah dibagian yang ini ini otomatis terimpah kita pilih aja lalu ada maaf ada make clipping miss nah otomatis si backgroundnya itu sudah terisi dengan pattern tulisan yang kita buat oke nah selanjutnya kita buat satu buah shape menggunakan kurpatur tool teman-teman disini kita mulai dari sebelah kiri nah jadi tinggal di klik aja seperti itu ya nah klik lagi ke bawah dan kita geser ke atas seperti itu nah ini boleh kita di eh kelilingkan di bagian area luar nah untuk bagian bawahnya ini masih bisa digeser-geser teman-teman jadi tinggal kita drag aja dengan garis seperti yang kita inginkan nah kurang lebih seperti ini nah kalau sudah sekarang tinggal kita geser lagi menggunakan kurpatur tool ke bagian bawah nah ini ya kita kasih dulu warna putih dipaskan dulu nah kalau sudah kita kasih dulu warna merah ya dengan outline nya dihilangkan untuk tulisan ini teman-teman kita di kunci aja ya ctrl 2 yang di belakangnya jangan lanjut di bagian atas kita bisa menggunakan save lagi masih menggunakan kurpatur tool nah caranya seperti ini jadi di klik aja kurang lebih 3 untuk bagian pertama dan selanjutnya bisa di bagian luar nah seperti itu yang ini warna merahnya kita gunakan gradient nah yang ini ya tarik aja warna merahnya lalu kita buang warna orange nya jadi warna merahnya sama dan kita gunakan warna merah yang lebih terang nah ini settingannya teman-teman masih menggunakan radial jadi kita bisa difokuskan titiknya menggunakan gradient tool nah seperti itu lanjut ya yang orange kita gunakan eyedropper nah seperti itu dan kita tambah lagi warna putih ya tekan aja huruf R nah lalu kita drag teman-teman tekan alt kalau sudah ada tanda 2 seperti ini berarti gambarnya sudah terkopi nah tekan huruf D dan kita turunkan ke bawah dengan kontrol disini ada kontrol kurung-kurawal kiri bila mana di dalam hal ini objeknya kurang pas ini masih bisa dirotasikan lagi ya arahnya masih bisa diganti-ganti silahkan bisa dirapihkan dulu oleh teman-teman sendiri nah kalau sudah seperti ini kita hilangkan dulu untuk outline-nya tanpa menggunakan outline hitam untuk yang atas ini sama berarti seperti yang tadi ya kita geser dulu sedikit ke bawah dengan menggunakan alt dan zip kasih warna putih tanpa outline turunkan ke bawah dengan kontrol kurung-kurawal kiri dan gunakan rotate tool dengan huruf R seperti yang tadi kita bisa disesuaikan nah kalau sudah sekarang kita buang di bagian pinggirnya jadi diseleksi dulu semuanya ini lalu kita gunakan ada shape builder teman-teman nah tekan aja huruf alt maaf tombol alt yang di keyboard anda lalu kita buang nah ini otomatis teman-teman jadi mudah untuk memotongnya dan ini adalah background yang pertama sudah ready dan kita lanjut ke bagian tekstur di bagian tekstur teman-teman kita juga sudah menyiapkan disini teksturnya nah ini aset teksturnya teman-teman jadi tinggal kita masukkan aja ini adalah dari unplash kita masuk ke bagian transparansi nah ini dikasih multiply lalu digeser nah ini udah kelihatan ya untuk gambarnya teman-teman dan sekarang tinggal kita kurangi aja bayar biar tidak terlalu mencolok seperti itu atau mungkin ini bisa dihilangkan dulu boleh kalau sudah dihilangkan nanti dengan menggunakan ctrl 3 nah maksudnya dihilangkan itu supaya kita tidak apa istilahnya terganggu dengan proses mendesain kita oke kita lanjut nah untuk bagian luarnya teman-teman ya yang pattern ini kita buat lagi membayangi garis atau background warna merah caranya teman-teman yang ini ya dibuka dulu semua kita copy dulu nah ini kan ada ya warna merahnya nah ini kita copy lagi dengan alt ya di drag aja lalu dirilis teman-teman nah ini yang dihapus lalu kita buat dulu warna putih jadi adalah background yang kita gunakan nah yang ini kita buat mesh teman-teman mesh nah jadi hilang ya jadi mesh itu dibuat seperti topeng atau kedok jadi di bagian transparansi ada mesh kita pilih warna hitam untuk meng-custom tapi sebelumnya yang ini kita cut dulu ctrl-x kita pilih lalu kita masuk pada mode mesh dan ctrl-f nah ini tinggal kita geser gradienkan otomatis gambarnya itu keluar ya kenapa karena emang si objeknya satu ukuran seperti yang tadi ini masih kita bisa gunakan eksperimental hal-hal yang lain tanpa menggunakan outline dan ini tinggal kita gradien kan aja nah seperti itu tinggal dikelola silahkan bagaimana bagusnya teman-teman untuk menggunakan mesh ini kalau sudah dirasa baik atau bagus cocok untuk desain yang akan kita gunakan teman-teman tinggal masuk ke dalam mode normal ya yang ini nah ini tinggal kita drag aja nah seperti itu otomatis ini sudah ada hanya di bagian tulisannya dinaikkan ke atas dengan cara klik kanan arranger lalu ada bring to front nah seperti itu ini ada ya tapi warnanya kurang pekat teman-teman kita gunakan dulu ya si warnanya itu harusnya setting ini kita coba ke overlay teman-teman nah sudah kelihatan ya ini di setting overlay kita ketengahkan dulu seperti itu dan kita kunci nah kita kunci dulu ctrl 2 lanjut ke dalam membuat headline teman-teman di headline gunakan aja text tool disini ada tulisan testi ya atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu rasa kita drag lalu kita tulis disini ada delicious delicious oke delicious lalu ada over special menu nah special menu nah untuk yang delicious ini teman-teman digunakan font yang berbeda ini kita menggunakan font price ya price itu dari google font sedangkan yang bawah kita gunakan font penscript reguler nah seperti ini nah silahkan kita set dulu ya teman-teman untuk tulisannya yang ini kita kasih putih oke dan yang ini kita kasih warna kuning teman-teman ada warna kuning di bagian swatch ya tekan saja F6 seperti itu nah disini tinggal dipilih aja nah tinggal kita dimasukkan dulu di warna kuning nah yang ini berarti ya warna kuning diatur kecerahannya lalu kita ini over special masih dengan tulisan kecil aja nah seperti ini kita simpan dulu di tengah dengan align dan di bagian delicios disini kita kasih sedikit oran lalu kita gunakan disini ada efek lalu ada stylize ada drop shadow nah ini ya drop shadow nya sudah ada kita atur dulu jangan terlalu jauh ya nah sekarang tinggal bagian testinya ya kita oke dulu ini juga sama efek stylize drop shadow kalau over ini tidak usah nah kita duplikat dulu teman-teman untuk tulisannya barangkali kita membutuhkan untuk hal yang lain nah ini tinggal kita dibuat dulu dimiringkan teman-teman masih menggunakan shear tool nah kurang lebih seperti ini untuk kemiringannya tinggal kita simpan dulu disini dan di drag disesuaikan nah seperti itu oke kita grup dulu oke kita lanjut di dalam pembuatannya teman-teman sekarang kita masukkan modelnya atau contoh-contoh makanannya ya ini kita ambil dari unpress.com jadi silahkan tinggal di drag aja dijadikan salah satu gambar yang terbaik dari gambar yang teman-teman punya itu menjadi gambar utama jadi tinggal di drag aja seperti ini nah kalau sudah di drag teman-teman di bagian makanannya itu kita dimiringkan maksudnya dimiringkannya tidak menggunakan shear tool tapi cukup dengan cara dirotet aja seperti itu nah disini ada dua opsi yang pertama gambarnya itu kita turunkan ke bawah tidak menutup menu spesialnya nah di menu ini karena nanti akan tertutup jadi objek yang menu ini kita perkecil nah seperti itu ini kita perkecil lalu kita perkuat dengan menggunakan bol nah yang ini teman-teman kita copy dulu ctrl c dan dipaste di atas tulisan delicious ctrl p nah ctrl f maksud saya nah kalau sudah kita kunci dulu sekelilingnya yang ini kita perbesar oke seperti itu nah sekarang sudah kelihatan ya jadi gambar yang belakang itu dibawa di belakang spesial hour sedangkan gambar yang satu lagi ini di atas delicious lanjut kita buat untuk tagline-nya teman-teman saya membuatnya yaitu your life nah disini tagline-nya dengan your test oke kalau sudah kita tarif aja disini lalu tekan huruf i untuk eyedropper dan dipilih nah kalau sudah lanjut kita ubah dulu untuk cache-nya harusnya title cache kita perkecil lalu kita simpan di bagian yang ini kita gunakan alt kurung kurawal atas kita kasih spasi untuk bagian bawah kasih lagi alt kurung kurawal atas lalu kita kasih warna putih di reset aja ya teman-teman tekan huruf D tanpa outline dan di bagian tab appearance ya disini tambahkan outline-nya dengan warna merah nah selanjutnya yang ini kita drag ke bawah di bawah karakter nah ketika di ball itu fungsinya akan seperti offset teman-teman nah stroke-nya ya kita pilih yang round join aja lalu kita gunakan shear tool nah yang ini gunakan shear tool oke seperti itu kita perkecil dulu disesuaikan setelah itu kita gunakan lagi disini untuk dari peri ya nah kita kasih disini namanya pri deli peri oke sebentar kita kasih pri ya terus deli peri nah deli peri jadi untuk pengiriman itu gratis ya ceritanya seperti itu oke lanjut yang ini kita buat aja rata tengah teman-teman nah seperti itu tanpa outline ya kita buang aja disini outline jadi warna putih aja supaya lebih kontras kita kasih effect ada stylize ada drop shadow kita kasih 0 untuk posisi offsetnya dan disini kita kasih warnanya overlay dengan color yang dipilih yaitu warna putih nah ini bisa kelihatan teman-teman karena si overlay ini butuh akan menjadi cahaya ya nantinya di bagian belakangnya kalau tidak kelihatan kita bisa diganti warnanya setting menggunakan screen nah seperti itu di dalam screen ini oke sudah lalu kita berikan efek lagi yaitu ada efek flag nah yang ini diatur efek flagnya yang penting si tulisannya masih tetap terbaca nah seperti itu lanjut lagi di bagian bawah teman-teman disini kita tulis order now ya dengan warna kuning oke seperti itu outline nya masih saya dihilangkan dan warnanya oke kita kasih aja disini tulisan order now oke order now nah untuk tulisan order now sendiri teman-teman font nya itu itu adalah oswal boleh oswal nya kita perkecil aja oke simpan di bawah disini nah variasinya kita kasih bol aja dan yang ini kita gunakan bentuknya itu lebih melingkar teman-teman nah kita perkecil oke space nya kita tambahkan kalau dirasa sudah cukup kita ambil rata tengah dan simpan disini kita group dulu gunakan share tool kembali nah seperti itu silahkan disesuaikan aja untuk kemiringannya nah kalau sudah sekarang kita buat harga teman-teman ya harganya kita ambil aja disini katakanlah contohnya 10 ribu ya teman-teman nah kita ambil angka 10 masih dengan oswal ya untuk tulisan utamanya di bagian kita kasih rp teman-teman kalau ini kita kasih areal aja teman-teman untuk font-nya yaitu areal ball nah mau calibri silahkan boleh yang benih dibedakan aja nah seperti ini ini untuk rp nya lalu lanjut ke bagian atas kita kasih aja titik 0 0 nah lalu di bagian bawahnya kita kasih rectangle tekan huruf m kita kasih lagi tulisan idr idr itu adalah ke untuk mata uang indonesia ya oke sebentar nah yang ini ya naikkan ke atas dengan kontrol lt kurung kurawal disini kita tulis aja capital idr nah kalau sudah kita simpan dulu oke kita grup kontrol lg dan kita isolasi aja teman-teman nah yang ini semuanya kita kasih warna kuning ya nanti akan terlihat transparan si kuning itu di dalam warna merah ini kita kasih idr nah seperti itu oke sepertinya ini harus capital teman-teman dengan titik nah kalau sudah sekarang bisa kita simpan di bagian sebelah kiri eh kanan saya sebelah kanan tulisan untuk harga yang pertama teman-teman nah lalu kita tambahkan efek brush ya caranya bisa menggunakan ellipse tool aja teman-teman seperti ini ya ellipse tool lalu ditukar untuk fillnya di bagian ini ya gunakan direction tool kita potong dan kita buang nah ini bagian yang bawahnya kita kasih brush teman-teman nah window lalu ada brush nah silahkan dipilih mana kira-kira yang paling cocok ya kalau saya biasa menggunakan ink juga boleh nah ini kalau ink banyak pilihannya ya kita perkecil aja sesuaikan nah seperti ini bila kurang panjang teman-teman bisa menggunakan pen tool nah nah seperti itu nah ini sudah cukup saya kira nah seperti itu dan kita sesuaikan oke di group aja di control G lanjut untuk di bagian bawah disini kita buat satu buah lingkaran caranya menggunakan pen tool maksud saya pensil tool disini dibuat melingkar saja satu dan dua nah seperti itu kalau sudah tekan huruf D kasih outline putih filnya dihilangkan disini kita tambahkan untuk outline bisa dua atau satu lalu kita pilih lagi di bagian profilnya nah ini jadi meruncing ke bawah dengan bagian kanan menjadi tanda panah nah ini presentasinya masih bisa ditukarkan teman-teman oke seperti itu dan kita rotasikan iya seperti itu kita perbesar saja lanjut juga untuk di bagian bawah disini kita belum punya shadow teman-teman gunakan ellipse tool saja tekan L seperti itu nah untuk filnya kita kasih hitam lalu untuk warna hitam ini kita kasih efek ada efek di bagian stylize ada feeder nah seperti itu feeder nya bisa disesuaikan dulu ditambahkan biar lebih blur lalu di bagian transparan kita kasih multiply teman-teman kita buat aja lalu kita turunkan ke bawah dengan kontrol kurung-kurawal kiri nah seperti itu silahkan disesuaikan dulu untuk gradient gradient teman-teman eh maksud saya untuk bayangannya bukan gradient oke nah kurang lebih seperti itu nah lanjut sekarang tinggal kita kasih brush lagi di bagian atas dan bawah ya brush nya disini kita drag aja oke kasih warna putih fillnya dihilangkan dan kita pilih yang tadi ya untuk gayanya mau yang mana kira-kira yang teman-teman cocok untuk brush nya ya kita simpan di bawah satu dan kita simpan di atas juga satu tentu tidak menghalangi tulisan yang ada di our special menu dengan stylize yang berbeda nah seperti itu oke lanjut lagi tinggal memberikan layout untuk puter ya teman-teman disini puternya belum ada nah kita kasih dulu warna seperti ini saja dengan warna hitam teman-teman diputar nah outline nya kita buang oke seperti itu nah yang ini buka dulu teman-teman semuanya ctrl alt 2 nah ini dibuka dan yang ini kunci ya yang belakangnya jadi kita bisa mendapatkan yang warna merahnya teman-teman nah yang ini kita buang dengan shape builder ya dipilih aja ditekan alt nah seperti itu di bagian atas teman-teman disini ya gunakan direction tool kita pilih aja ya 2 seperti ini ya dengan menekan shift lalu di ctrl c dan ctrl f ini otomatis sudah tercopy teman-teman ya tapi outline nya saja kalau bisa dilihat disini outline nya saja dan kita buang dengan tanda minus nah seperti ini ini tanda minus nya ada disini ya nah seperti itu nah kalau sudah dipilih aja disini untuk stylize yang cocok sepertinya ini ke pine brush cocoknya teman-teman nah ini satu ya supaya beda teman-teman kita bagi dua aja nah ini sorry kita isolasi aja biar tidak kemana-mana tambahkan dulu ininya anchor point nya lalu kita potong nah ini ya jadi ada dua dengan sudut yang sama nah kita pilih objek yang lain teman-teman atau stylize yang lain nah seperti itu kita tekan skip nah otomatis sini seolah-olah di kuasnya atau catnya itu berbeda ya seperti itu teman-teman lakukan untuk memilih cat yang teman-teman cocok nah di bawah disini kita bisa pilih untuk deskripsi saya rasa ini nanti terakhir saja lanjut untuk bagian model makanan ya disini kita saya-saya mencontohkan satu saja yang ini ya kita kasih untuk harganya teman-teman kita ngambil dari yang sudah ada yang ini nah kita pilih saja ini harganya lalu di bagian tulisannya disini ada kita kasih saja tulisannya food name nah gitu dikasih saja food name ya kita enter terlalu sedikit lalu kita perkecil dulu oke seperti itu dan kita kasih huruf F dan kasih huruf N dengan kapital teman-teman oke kita kita kasih warnanya put kuning saja nah kita kasih di sebelah kanan dan di bawahnya kita kasih deskripsi nah sebentar sepertinya terlalu kecil ya teman-teman ini harusnya 10 dulu lalu kita gambarkan ini untuk space-nya kita perkecil saja untuk tulisannya dulu 12 oke untuk perkecil ini ambil sebagian saja nah segini kira-kira yang lain dihapus lalu di nah seperti itu kasih rata kiri dengan jangan kasih bol ya karena ini hanya deskripsi nanti akan terlihat lebih ini ya akan terlihat nah lalu kita kasih disini dan deskripsinya maksimal 3 baris saja teman-teman maksimal 3 baris saja kita lanjut lagi nah seperti itu dan kita kasih garis oke untuk yang ini garisnya warna putih eh maksud saya warna kuning ya oke kalau dirasa sudah cukup tinggal kita kasih rata atas aja ctrl G ctrl G kembali ini adalah grup-grupnya teman-teman nah silahkan tidak terlalu menyempit dan tidak terlalu kecil juga yang penting ada kelihatan di grup ctrl G kembali disimpan disini dan teman-teman silahkan bisa disesuaikan mau berapa yang harus ada di bagian bawah untuk pilihan menunya lanjut di bagian atas disini kita tinggal dikasih aja your logo nah your logo kita kasih untuk ball dengan warna putih teman-teman di bagian kanan kita kasih lagi icon logo logonya dengan ellipse tool seperti itu lalu tinggal kita di bagian bawah disini ada deskripsi ya teman-teman sepertinya ini terlalu lama untuk videonya kalau diteruskan karena memang tinggal memasukkan deskripsi saja dengan fill warna putih silahkan teman-teman bisa dimasukkan ada nomor telepon alamat dan juga alamat website dituliskan aja di bagian footer ya dengan warna putih supaya lebih kontras di bagian model juga lebih menarik bisa menggunakan kurup N dengan pensil tool teman-teman bisa membuat seperti percikan percikan seperti ini ya oke nanti tinggal di custom aja teman-teman untuk ininya bentuk-bentuknya supaya lebih menarik aja nah menurut menurut saya seperti itu dan silahkan teman-teman bisa dilanjutkan ada sedikit ya disini saya menggunakan spiral tool teman-teman nah disini segmennya kita kasih dua aja oke maaf dikasih delapan mungkin ya bukan dua harusnya nah seperti ini kasih delapan aja dengan outline dan fill nah seperti itu dan di bagian yang ini kita kasih aja untuk profile nya nah yang ini jadi meruncing ke bagian luar mau dibalikan juga boleh meruncing ke bagian maaf saya meruncing ke bagian dalam tadi dan ini meruncing ke bagian luar oke sepertinya itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini insyaallah semua elemen sudah kita sampaikan cara membuatnya hanya belum juntas karena videonya terlalu panjang terima kasih sudah menonton dan downloadnya ada di deskripsi mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nasihat channel selamat Terima kasih.